Halo assalamualaikum guys ketemu lagi sama bonsai King Oris kali ini saya akan unboxing kiriman dari Mas Antot Yogyakarta kemarin sih sempet dikirimi bahan bonsai sisir guys nah ini yang mau di unboxing sama Mas Haris isinya sih ada dua bakalan bonsai guys seperti apa itu bakalannya Mari kita simak bareng-bareng ya guys yang pasti kalau bahan bonsai dari Jogja itu sisir gede-gede guys ya oke kita simak bareng ya guys Oke ditunggu guys Oke guys langsung aja kita unboxing sama Mas Haris guys ya ini bakalan bonsai nya guys yang pasti kalau dari posturnya kelihatannya sih besar guys ya karena bungkusnya juga besar ini ada botol dan itu box nya ya bungkusnya saja segini tuh ya dibuka sedikit dengan sedikit sama Mas Haris ini guys oke ditunggu ya guys yang pasti beli gagalan bonsai di Mas Antok itu super super guys ya di sana itu banyak macam ada serut lanang Black Mamba terus ada bakalan bonsai sisir yang pasti gode-gode guys kalau sisir dari Jogja guys ini kita lihat dulu nih barusan datang guys jadi gelap-gelapan unboxingnya ya jadi kita buka langsung kalau ditunda-tunda takutnya kering guys eh ditunggu ya kelihatannya kok susah gitu Mas Haris bukanya Mas susah amat mana ini ada berapa bakalan ini dua bener ya tapi kayaknya gede-gode ini guys loh ya kan ciri-ciri sisir yang pasti untuk akar itu kelihatan warna oranye ya sebenarnya sih semua batang pohonnya itu warna oranye guys tapi karena habis dibuji jadi kelihatan oranye itu di paling ujung akarnya loh ya ini kurang bakalan bonsai nya lumayan besar guys bentuknya juga yahut wow mantap terus yang satunya seperti apa itu kita lihat dulu guys oh ini satu pohon ini satunya waduh 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 posturnya juga ngeri guys satu satu ya gandeng satu gandeng gandeng jadi ini satu pohon ya waduh berarti ini ngerap keren woh ini ya dilihat ya wuh satu pohon tapi bentuknya kayak hutan cocok kalau misalkan didesain flores guys forest guys forest hutan keren ya serem serem ya yang namanya desain hutan ya ya memang serem keren woh ini menyatunya disini woh terus ini utamanya yang mana sebenarnya pohon utamanya ini mosil ya utamanya ini ya mosilnya yang tengah ini ya serem ya waduh mantep tapi guys susah ya kalau di daerah malang cari bakalan bonsir sisir sebesar ini oh ini yang satunya tadi guys ya ini utuh tapi besar yang pasti ya yang pasti enggak saya share untuk proses penanamannya yang pasti untuk penanaman itu yang dibutuhkan hanya bermodal ini guys sekem terus ini humus ya terus yang pasti jangan lupa pakai pasir malang guys ya jadi ada tiga bahan yang harus kalian siapkan itu yang paling utama untuk nanam bakalan bonsai mantep ya mas kas kering wuh besar ya hampir se tubuhnya mas aris hehehe kering oke biar langsung diproses penanamannya sama mas aris ini juga di samping ini juga ada bakalan bonsai serut yang sudah mulai merubus guys ya wuh mantep oke guys saya rasa cukup ya untuk unboxing bakalan bonsai sisir dari mas antok jogja sukses selalu untuk bersama yang pasti sekian dulu salam sukses bonsai king oris assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati